Intro Inilah Borobudur, gawasan Magelang, Jawa Tengah. Dalam enam lantai persegi, tiga lantai melingkar, dan satu stupa utama. Waktu telah merosaknya, tapi tangan-tangan tak bertanggung jawab memperparahnya. Megastruktur dari abad ke-9 dengan pancaran kebijaksanaan Buddha Mahayana. Borobudur diunggah ke kehidupan modern oleh Thomas Stanford Raffles, tahun 1814. Merupakan satu keajipan dunia dan world heritage oleh UNESCO. Struktur Borobudur berkaitan dengan gundukan bukit. Di atasnya dibangun enam lantai berbentuk persegi. Kamadatu atau dunia nafsu, lalu rupa datu atau dunia bentuk, lalu arupa datu dunia tanpa bentuk. Secara merakjubkan, pengukuran menemukan rasio 4 berbanding 6 berbanding 9 di banyak sisi candi ini. Baik horizontal maupun vertikal. Mari bereksperimen membuat struktur yang makin kecil 2 per 3 dan makin tinggi 2 per 3 pada tingkat diatasnya. Kesesuaian 4 berbanding 6 berbanding 9 ditemukan di lantai bawah yang berbentuk persegi itu. Mungkin karena tak ada metastandar, developernya menggunakan perbandingan dan rasio. Sekarang coba kita ganti dengan dasar bangun yang berbentuk silinder. Menarik! Kesesuaian 4 berbanding 6 berbanding 9 ditemukan di lantai atas yang berbentuk lingkaran. Bagaimana jika kita ganti bentuk dasar dengan elipsoid 3 dimensi? Wow! Kita melihat bentuk geometri stupa. Stupa adalah simbolisasi mandala bagi umat Buddha. Sebuah representasi yang gambarkan keutuhan universal semesta. Ia memiliki banyak pemanaan terkait pemahaman spiritualitas Buddha. Jika kita jeli, di dalam Borobudur ada banyak bentuk geometri stupa. Tak hanya di lantai yang melingkar. Stupa bisa jadi tak hanya satu stupa yang biasa dikenal. Stupa juga bisa berbentuk atas stupa-stupa lain. Candi Borobudur adalah stupa raksasa. Ada Borobudur kecil di dalam Borobudur. Borobudur adalah bangun ruang yang memiliki keserupaan dengan dirinya sendiri. Sebuah stupa yang di dalamnya juga terdapat stupa lain yang lebih kecil. Terus hingga ketak berhinggaan. Bentuk stupa dengan landasan perbalingan kepala, tubuh, dan kaki pada tiap elemen Borobudur. Borobudur adalah satu tubuh yang merepresentasi semesta. Borobudur adalah kemanunggalan spiritualitas Buddha. Pengukuran yang kita lakukan pada bagian-bagian candi mengkonfirmasi hal ini secara matematis. Sejauh mana satu bagian mencerminkan bagian lain di dalam Borobudur dengan menghitung berbagai ukuran kotak dari besar hingga kecil di dalam bentuk tiga dimensional Borobudur. Borobudur bukan bangun dua dimensi. Bukan pula bangun tiga dimensi biasa. Dimensionalitas Borobudur adalah fraktal antara dua dan tiga. Otomata selular adalah sebuah model komputasional yang memodelkan hal-hal yang organis. Bisa kita akuisisi untuk melihat bagaimana aturan yang digunakan saat mereka hendak menumpuk batu-batu itu satu dengan yang lain. Riset menunjukkan aturannya berindeks 816 untuk selular otomata totalistik di dimensi. Totalistik maksudnya menempatkan blok batu di tingkat atasnya harus memperhatikan jumlah blok batu dalam lingkup tertentu di tingkat di bawahnya. Aturan 816 dalam basis 2 atau binar menunjukkan aturan bangunan hipotetikal dari Borobudur. 1-1-0-0-1-1-0-0-0-0-0 Tempatkan satu blok di atas blok yang sekelilingnya sudah terisi 6, 7, 9, dan 10 blok batuan. Tentu saja pada praktiknya blok batu dapat merupakan blok batu saja atau digantikan sebagai bentuk stupa atau patung Buddha yang tergantung pada penilaian estetika. Pengukuran 4, 6, dan 9 memprojol secara tak linear dari aturan sederhana 816 otomata selular kita. Dari hasil percobaan yang kita lakukan, kita dapati secara menakjubkan bahwa aturan 4, 6, dan 9 dipenuhi dengan skema aturan otomata selular ini. Pendekatan ini telah dicobakan pula dalam observasi candi-candi lain di pulau Jawa. Candi mendut yang tak jauh dari Borobudur ternyata memenuhi aturan 688, sehingga bentuk candinya memang agak berbeda dari candi Borobudur. Menariknya, aturan ini juga punya kemiripan dengan yang diterapkan dalam bentuk bangunan cantih di Jawa Barat. Candi Cangkuang Bahkan candi Hindu terbesar di Nusantara, yaitu Prambanan, memiliki aturan unik 944. Apakah Anda bisa merasakan bentuk geometris kemiripan pada diri sendiri? Seperti yang tadi terlihat di Borobudur. Candi Sukuh Candi Sukuh di kaki Gunung Lawu Jawa Tengah, yang bentuknya sangat mirip dengan piramida di Sukumaya Amerika, dan dibangun ratusan tahun setelah Borobudur. Juga dapat disimulasikan pola bangun mikrostrukturnya yang mengikuti aturan 960. Mungkin demikianlah sistem bangun organis candi-candi yang sangat kompleks itu. Geometri Fraktal dan Otomata Selular memberi pendalaman akan kebiasanaan yang dengan konvensionalitas ilmu tak mudah untuk melihatnya. Cinta pada pengetahuan dan nusa bangsa semakin membuka peluang kita untuk memberi inspirasi bagi peradaban spesies kita di planet bumi ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!